Warganet ramai-ramai menandai desa Sumber Soko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah sebagai penadah kendaraan rental di Maps. Tindakan ini dilakukan buntut kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil asal Jakarta meninggal pada Kamis, 6 Juni 2024. Banyak yang menyebut jika wilayah itu digunakan sebagai penadah kendaraan bodong. Jika dilihat dari Google Maps, banyak kendaraan di Sukolilo yang tak menggunakan pelat nomor. Merespons hal ini, camat Sukolilo Andrik Sulaksono buka suara. Ia mengaku sudah mengetahui tag negatif di Google Maps yang diarahkan ke Kecamatan Sukolilo. Andrik menghimbau agar warganet menggunakan media sosial dengan baik. Dirinya juga berpesan agar tidak memberikan nama sembarangan daerah di Kecamatan Sukolilo. Dengan begitu, tak merugikan masyarakat yang memiliki kepentingan. Andrik mengaku sudah lapor kepada Kominfo setempat agar tag negatif yang berada di Sukolilo melalui Google Maps bisa dirubah. Sementara saat ini, Polda Jateng juga telah menangkap 10 orang tersangka yang terlibat pengeroyokan. Meski demikian, masih ada sejumlah nama yang akan diburu. Laporan itu sudah direspons oleh Kominfo Pati. Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika, Disko Minfo, Pati mengaku kewalahan mengatasi aksi pengubahan sejumlah nama penanda Google Maps di wilayahnya. Kepala Disko Minfo Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto saat dikonfirmasi pada Rabu, 19 Juni 2024, memberikan jawaban. Dikatakannya, pihaknya telah mengamati fenomena tersebut dalam seminggu terakhir. Menurutnya, Disko Minfo saat ini baru bisa menangani persoalan tersebut menggunakan fitur yang disediakan Google. Pasalnya, Google Maps tak berada di bawah kendali Kominfo melainkan platform yang dikelola Google. Namun menurutnya, langkah itu belum efektif. Pasalnya, pihak yang mendiskreditkan wilayah Sukolilo di Google Maps masih belum ketemu. Terkait kasus tewasnya bos rental mobil, Burhanis di Sukolilo, Ratri mendukung sepenuhnya proses hukum yang dijalankan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!